Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua apa kabar Taukah kalian semua seiring dengan merebak dan hebohnya virus corona di China Yang saat ini disinyalir berawal dari pasar siput ya Diduga berasa dari sup kelelawar dan juga kodok atau katak yang mereka konsumsi Tapi sudah tahukah kalian ada sebuah hadis yang sangat masyur yang membahas kedua binatang ini Dan hadis tersebut berbunyi seperti ini Janganlah kalian membunuh katak Karena sesungguhnya suaranya adalah tasbih Dan janganlah kalian membunuh kelelawar Karena ketika bayi tul makdis atau masjid al-akso di Palestina roboh Ia berkata Ya Rob, berikanlah kekuasaan padaku atas lautan Hingga aku dapat menenggelamkan mereka Sebelum kita lanjutkan Bagi kamu yang belum subscribe Ditekan dulu ya tombolnya di bawah Terus like dan share juga video ini Karena dukungan dari kamu semua benar-benar luar biasa Pada kitab yang sama Aisyah Rodiawabahu Anhu juga menyebut peran besar kelelawar ketika kebakaran melanda masjid al-akso Diriwayatkan dari Aisyah tentang kelelawar Dia adalah hewan yang memadamkan api dengan sayap-sayapnya pada saat bayi tul makdis dibakar Dari sini kita sudah tahu ya Kedua hewan ini dilarang untuk dibunuh Tentunya apalagi jika dimakan Apakah virus corona itu adalah akibat dari kelakuan manusia yang menyantap kuliner ekstrim? Itu bisa saja terjadi ya Karena santapan berupa hewan-hewan yang tidak lajim Seperti ular, biawak, dan termasuk juga krelawar dan katak dijual di sana Bahkan dikonsumsi setiap hari Virus corona yang mematikan membuat kota Wuhan jadi sorotan Bahkan kota Wuhan sendiri sudah diisolir agar tidak menyebar ke tempat-tempat lainnya Dan kuat dugaan, awal dari virus ini berasal dari salah satu pasar daging dan seafood yang ada di Wuhan Sejak dulu, pasar ini dikena menjual berbagai jenis daging hewan liar Termasuk yang masih hidup Dalam salah satu foto yang menampakkan kondisi pasar Wuhan Terlihat seekor ayam yang diikat di kerancang sayur Kemudian ada pula talenan yang diletakkan di atas ember Digunakan sebagai meja atau tempat memotong Kemudian di sampingnya ada penjual katak Katak-katak yang masih hidup juga terlihat masih berada di dalam ember tersebut Tapi ada pula katak yang sudah dipotong Dagingnya disingkirkan namun diletakkan di ember yang sama Dalam kondisi masih penuh darah Daging katak pun bercampur dengan daging lain yaitu ikan Kemudian di sampingnya ada ember yang tidak dicuci Serta timbangan digital yang kotor Para ulama syapinya berpandangan Larangan membunuh suatu hewan Menunjukkan pula keharaman bagi kita untuk mengkonsumsinya Logikanya, hewan tersebut tidak mungkin dimakan Sebelum terlebih dahulu kita membunuhnya Jika membunuhnya saja diharamkan Tentu memakannya pun akan haram Katak merupakan salah satu hewan yang dilarang untuk dibunuh Tentu saja dibalik kelarangan itu Ada alasan dan juga hikmah bagi kita sebagai manusia Yang mungkin kita belum tahu terlalu dalam akan hal tersebut Faktanya, masyarakat Tionghoa sana Menggunakan katak sebagai makanan sumber pangan yang digemari Dan mereka meyakini bahwa katak merupakan makanan yang bergiji Namun secara mengejutkan Peneliti asal IPB menjelaskan Bahwa katak mengandung cacing nematode Yang ada pada sistem pencernaan katak Apabila cacing tersebut masuk ke dalam sistem pencernaan manusia Maka akan mengganggu metabolisme tubuh Selain itu, akan lebih bahaya lagi Ketika cacing tersebut masuk ke dalam pencernaan manusia Dan memakan hasil yang manusia makan Maka akibatnya, kita akan merasa lapar Walaupun sudah makan banyak Terkait kehalalan dalam mengkonsumsi katak atau kodok Memang ada perbedaan pendapat Tapi mayoritas menyatakan bahwa memakan katak adalah haram Nah, sebaiknya Kita hindari mengkonsumsi daging katak Mengingat adanya perbedaan kandangan para ulama Walaupun pada katak mempunyai banyak giji yang baik Namun giji tersebut sudah dihabiskan oleh cacing nematode Yang ada dalam pencernaan katak Dan yang kita makan hanya racun yang berbahaya Apakah virus corona yang berasa dari negara China sana Penyebabnya adalah makanan yang dimakan yang tidak masuk akal ini Coba kalian tulis di kolom komentar Sekian dari saya Mohon maaf apabila ada kesalahan Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share Keseluruh sosial media yang kalian gunakan Terima kasih, semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton